Retakan pilar penyangga jembatan Cisomang di tol Cipularang kembali ditemukan. Tim ahli konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum menemukan 5 retakan di kilometer 100,800. Sebelumnya retakan pertama terjadi di kilometer 100. Retakan ini mengakibatkan bergesernya pilar dan konstruksi jembatan hingga 57 cm. Kini KemenPU masih memperbaiki kerusakan jembatan dengan penguatan dan penyuntikan injeksi kimia. Kita observasi terus memang ada retakan-retakan yang ditemukan ya, belum tentu baru yang ditemukan. Ini akan bagian dari nanti masukan terhadap analisis kita. Kondisi struktur tanah yang labil serta tingginya curah hujan menjadi tantangan tersendiri bagi tim ahli untuk mengembalikan kekuatan daya topang pilar jembatan Cisomang yang menjadi akses vital jalur lalu lintas dari Jakarta, Purwakarta, dan Bandung.